Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat efek dispersion seperti yang tampak pada monitor Anda. Kita akan mencoba membuat seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai bagaimana cara membuatnya. Langkah pertama kita buat dokumen baru, File New. File New atau Ctrl N pada keyboard. Nah, di sini di presetnya saya masukin atau saya pilih custom. Lebarnya saya buat 1000 pixel, tingginya saya buat 600 pixel. Resolusi saya buat standar 72. Color mode-nya saya pilih RGB. Terus background content-nya saya pilih putih. Saya OK. Nah, kita sudah memiliki sebuah lembar kerja. Seperti ini kita akan rubah background-nya. Kita akan rubah warna background-nya menjadi hitam ke putih-putihan. Caranya adalah pada kolom layar di paling bawah Anda klik ini, adjustment layer. Klik gitu ya. Pilih ya gradient. Pilih gradient. Nah, di sini pilihannya pilih yang ini hitam putih. Bukan yang ini ya, hitam putih yang gini. Nah, terus kita kembali ke sini. Style-nya kita pilih yang radial. Nah, seperti ini. Terus kita balik. Ini kan hitamnya di tengah. Kita balik putihnya di tengah. Caranya klik ini. Dicentang aja. Reverse. Dicentang. Seperti ini. Kalau terlalu hitam, kita akan rubah. Klik di sini sekali. Akan tampil sebuah jendela gradient editor. Nah, yang ini. Yang warna hitamnya ini. Kita rubah warnanya di sini. Agak abu-abu. Nah, seperti ini. Cukup. Kita oke saja. Terus kita oke lagi. Dan ini kita oke lagi. Nah, saya sudah memiliki background seperti ini. Tidak putih. Tapi agak abu-abu. Nah, berikutnya kita akan memasukkan foto atau gambar. Saya sudah memiliki gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita seleksi. Gambarnya. Kita hilangkan background-nya. Kita seleksi cepat. Bagaimana cara menseleksi cepat? Pilihnya ini tool-nya. Quick Selection Tool. Nah, begini. Tinggal dibesarkan saja ukurannya. Nah, begini ya. Kita seleksi gini. Sapukan saja. Pelan-pelan saja. Ini menseleksi dengan cepat. Tidak harus rapi ya. Karena kita akan membuat effect dispersen. Jadi, pinggirnya tidak harus rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masuk nih. Nah, ini juga masuk. Nah, ini juga masuk. Nah, cara menghilangkan atau menghapusnya. Biar seleksinya pada objeknya saja. Tekan ALT pada keyboard. Saat kita menekan tombol ALT pada keyboard. Pointer kita ini plus akan berubah jadi min. ALT. Ini berubah jadi min. Sapukan saja di sini. Min itu artinya mengurangin. Oke. Sapukan lagi di sini. Ini ALT-nya masih ditahan. Sapukan di sini. Nah, seperti ini. Sapukan di sini. Nah, kalau misalkan mau pass seleksinya. Di zoom saja. ALT, scroll pada mouse. Scroll. Nah. Lepas ALT-nya jadi plus lagi. Sapukan di bagian yang mau dimasukkan. Besar. Bagian sini lagi. Sapukan saja begini. Oke. Bagian atas. Nah, yang ini. Ini ALT. Saya kurangi sedikit. Karena nanti untuk menyeleksi helai-helai rambut yang kecil-kecil ini. Ada teknik tersebut sendiri. Cukup begini saja dulu. Scroll-nya di. Maaf, zoom-nya dinormalkan lagi. Seperti ini. Nah, gini. Oke, udah ya. Ini kita zoom di sini. Belum masuk nih. Sedikit saja lagi. Nah, gitu ya. Oke. Sini lagi. Nah, ini sedikit. Masukkan di sini. Nah, oke. Seperti itu. Sudah semua. Kita cek di bawah. Oke. Sudah semua. Saya zoom di sini. Nah, begini. Nah, di Photoshop CS6 itu ada toolbar ini. Repend Act. Ini untuk menseleksi objek-objek yang susah. Seperti rambut gitu ya. Nah, Anda klik ini. Repend Act-nya. Diklik saja. Klik begini. Akan tampil sebuah jendela Repend Act. Nah, Anda sapukan. Sapukan di bagian ujung-ujung rambut sini. Nah, perhatikan tanda plus-nya. Tanda plus-nya ini jangan sampai kena rambut. Begini cara menyapunya. Misalkan di bagian sini ya. Begini. Nah, ini. Nah, begini cara menyapunya. Jangan kena di rambut. Jadi, kena di bagian putih saja. Nah, kalau kita sapu ini kan layar rambutnya udah mulai kelihatan nih ya. Nah, begini. Kita sapukan di bagian putihnya. Jangan kena rambutnya. Nah, begini. Nanti kalau terkena rambutnya, rambutnya akan terhapus. Begini, sudah cukup. Baru dilepas. Nah, ini layar rambutnya sudah terlihat. Kalau sudah di OK. Kembali ke lembar kerja kita. Ini sudah menyeleksi rambutnya nih. Sudah menyeleksi rambutnya. Oke. Zoom-nya kita normalkan. Ilt. Scroll. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini. Tekan Ctrl-J pada keyboard. Ctrl-J. Ctrl-J pada keyboard. Akan tercipta sebuah layar baru di sini. Di kolom layar. Namanya layar 1. Ini layar 1 ini udah tanpa background. Kalau saya non-aktifkan visibility background ini. Yang gambar mata ini. Saya klik ini ya. Ini udah tanpa background yang gambar yang layar 1 ini. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya rubah pointer kita menjadi move tool. Nah, geser gambar ini. Gambar ini. Yang layar 1 ini. Ke sini. Ke background kita ini. Oke. Caranya klik tahan. Di gambar 1. Di layar 1. Maaf. Di layar 1. Geser ke background kita. Sudah terbuka backgroundnya. Baru digeser ke tengah. Seperti ini. Nah, ini udah tanpa background nih. Oke. Saya kecilkan. Cara mengecilkannya. Di sudut sini. Klik gitu ya. Akan sebuah. Diklik dulu. Akan tampil sebuah. Apa panel option di atas ini. Nah, begini. Di centang. Centang ini. Atau di klik ini rantainya. Klik rantainya. Baru klik di sini. Di blok begini. Baru di scroll. Nah, nanti dia mengecil. Lebar dan tingginya mengecil. Perhatikan ini. Yang tingginya juga ikut mengecil nih. Oke. Geser ke atas ini. Lagi. Blok lagi. Blok begini. Kecilkan lagi. Oke. Cukup begini. Oke. Cukup. Kalau udah di enter atau di centang. Centang. Oke. Nah. Kita udah memiliki. Ini. Tiga buah layar. Layar satu ini. Gambar ini. Kita beri nama aja. Biar lebih mudah. Saat memilihnya. Atau mengingatnya. Double klik aja di layar satu. Double klik layar satu. Ketikan foto. Misalkan gitu. Namanya. Di enter. Kita udah memiliki tiga buah layar. Foto. Gradient. Dan background. Berikutnya kita buat layar baru lagi. Buat layar baru. Klik di bawah sini. Klik di bawah sini. New layer. Klik new layer. Ini. Kita beri nama. Double klik lagi. Kita beri nama. Brush ya. Oke. Enter. Deser. Nah. Deser layar brush ini di bawah layar foto ini. Klik tahan. Deser seperti ini. Nah sekarang posisinya harus seperti ini. Layar foto di atas. Layar brush di nomor dua ini. Nah berikutnya kita akan memasukkan jenis brushnya untuk membuat efek seperti ini. Nah ini kan pake brush nih saya. Pake brush. Kita akan masukkan brushnya. Biar nanti bisa kita buat efeknya disini. Nah cara memasukkan brush. Itu pilih brush tool ini. Gambar kuas. Klik brush tool. Arahkan ke panah sini. Klik panahnya dibuka. Terus arahkan ke sini. Gambar gear ini. Klik gambar gearnya. Terus pilih load brush. Nah ini ada dua buah brush yang harus kita masukkan disini. Jangan khawatir nanti download brushnya ini atau link download brushnya ini akan saya taruh di kolom deskripsi pada video tutorial ini. Silahkan anda download dan itu gratis. Pertama kita masukkan brush yang ini. Splatter ini brushnya. Dilute. Nah pilih dulu brushnya baru dilute. Nah ini udah masuk di bawah sini. Nah ini brush-brushnya. Oke satunya lagi. Klik lagi. Baru load brush lagi. Yang bawah ini. Oke baru dilute lagi. Bisa ke bawah. Nah ada lagi di bawah sini. Nah gitu. Oke ya dia menambah ya. Oke nanti brush-brush ini yang kita gunakan untuk membuat efek dispersennya. Sudah? Nah berikutnya. Pilih layar brush ini. Jangan layar foto. Pilih layar brush. Layar brushnya kita pilih. Berikutnya kita tentukan warna. Warna brush yang mau kita tempelkan di belakang foto ini. Cara memilih warna brush. Biar warna brushnya sama dengan objeknya. Itu pilihnya pakai ini. Air drop. Nah klik air drop. Klik disini. Nah perhatikan. Nah ini dia ngambil warna nih. Ambil warna. Saya klik disini misalkannya. Klik ini. Ini digeser ditahan. Ditahan aja digeser gitu ya. Nah begini misalkan. Nah. Nanti akan berubah warnanya disini. Di foreground disini. Nah kalau saya ngambil disini. Ini warnanya ini. Kalau saya ngambil disini. Ini warnanya ini. Jadi begitu cara ngambilnya. Jadi tekniknya itu ambil warna dulu. Misalkan warna ini saya ambil. Baru pilih brushnya. Aktifkan brush tool. Baru klik disini. Pilih jenis brushnya apa. Misalkan jenis brushnya saya ambil ini. Nah ini. Kalau saya klik disini. Klik begini. Nah. Brushnya disini. Gitu ya. Contoh saja. Saya ctrl z. Nah sekarang bagaimana cara mengecilkan brushnya ini. Kecilkannya disini. Nah. Tinggal digeser begini. Dia kecil. Nah. Begini. Nah begini. Nah begini. Tinggal diatur saja. Misalkan cukup begini. Saya klik disini ya. Klik disini. Nah begitu. Kalau misalkan. Posisinya ini. Pingin berbeda. Dengan posisi awal. Kita bisa putar. Brushnya ini. Putarnya disini. Disini. Nah. Sini cara mutarnya. Nah kalau jendela ini tidak ada. Ditampilkannya disini. Windows. Brush. Atau control. Atau F5. Mohon maaf. Atau F5. Akan tampil jendela ini. Nah ini tinggal diputar saja. Arah brushnya. Nah. Berubah arah brushnya. Nah begitu misalkan. Nah begitu misalkan. Atau kalau misalkan kurang besar. Dibesarkan lagi. Bisa lewat sini. Begini. Atau bisa juga dengan menggunakan keyboard. Kurung buka dan kurung tutup. Yang ada di samping kanan huruf P pada keyboard. Kurung buka gitu. Sudah dibesarkan. Kurung tutup. Kurung buka. Dikecilkan. Jadi begitu. Dimainkan gitu saja. Nah ini gini. Misalkan saya tambah lagi disini. Nah begini. Kalau misalkan kurang besar. Ditambah. Dibesarkan. Dikurung buka. Eh kurung tutup. Tambahkan lagi disini. Atau kita ganti model brushnya. Model brushnya misalkan. Saya ganti yang lain. Ini misalkan lain. Nah kurung buka mengecilkan. Saya tambah disini lagi. Disini misalkan. Nah begitu. Oke. Seperti itu ya. Nah tinggal di bagian lain. Kita ambil dulu. Warnanya misalkan di bagian sini. Saya ambil warnanya. Terus saya pilih brush lagi. Terus saya ganti lagi modelnya. Pecahannya ya. Maksudnya gitu ya. Pecahannya misalkan. Ambil pecahannya ini. Baru disini. Dikatkan. Nah begini ya. Ditaruh lagi di bagian sini. Nah begitu. Terus. Ubah lagi. Ambil warna lagi di bagian sini. Nah disini berubah. Ganti ke brush lagi. Pakai brush yang sama ini misalkan. Disini saya taruh. Saya klik. Nah begitu. Disini juga. Oke. Begitu ya. Terus saya rubah lagi jenis brushnya. Disini. Saya ambil yang ini. Nah yang ini. Begitu ya. Terus saya ambil warna lagi. Ambil warna lagi. Pake warna yang disini nih. Nah gitu. Saya pilih brushnya. Saya klik disini. Oke. Ini saya klik disini lagi. Nah begitu. Terus saya ambil lagi warna. Ini. Disini agak gelap. Nah begini. Saya rubah jenis brushnya. Saya rubah jenis brushnya. Yang ini. Oke. Saya kecilkan. Saya kasih klik disini. Oke. Klik lagi disini. Klik lagi yang sebelah sini. Sudah sini ya. Nah gini. Disini. Oke. Tinggal diatur-atur saja. Terus saya ambil lagi warnanya. Disini. Warna yang gini. Agak gelap juga. Atau yang begini saja. Oke. Saya ganti brushnya. Ini misalkan. Nah gitu ya. Saya taruh di bagian sini. Nah begitu. Ini saya taruh disini juga sama. Di bagian kanannya. Nah gitu. Tinggal dikecilkan. Dibesarkan. Kalau misalkan mau diputar. Brushnya. Klik ini brush tadi. Kita putar sedikit. Begini. Nah ini beda nih arahnya. Oke. Saya minimize lagi. Saya klik lagi disini. Nah begitu. Begitu seterusnya. Kalau misalkan ada hitam disini. Mau ditambahin warna hitam. Kita ambil jenis warnanya disini. Misalkan warna hitam. Ditempel disini ada agak hitam. Ada hitamnya gitu ya. Jenis brushnya kita ubah lagi. Misalkan. Yang ini. Mau ini yang ini. Ada hitam disini. Misalkan. Nah gitu ya. Disini juga ada hitamnya. Nah gitu. Kalau udah cukup. Atau disini. Mau ditambahin. Atau disini juga mau ditambahin. Ambil warnanya disini. Gitu ya. Pilih jenis brushnya apa. Atau yang ini. Kita sapukan disini. Nah begitu. Kita tambah lagi di bagian belakang sini. Oke. Nah begitu misalkan. Nah biar terkesan benar-benar objek ini pecah. Kita pilih dulu. Layar foto. Kita pilih layar foto. Baru di masking ini. Di masking. Klik masking. Nah akan tampil sebuah. Ada penambahan sebuah kotak disini. Di layar foto. Nah baru kita pilih jenis brushnya apa. Misalkan yang ini. Kita klik di fotonya. Klik begini. Fotonya akan. Terhapus. Sesuai dengan jenis brush yang kita pilih. Misalkan di bagian kepala sini. Saya klik disini. Saya kecilkan saja. Klik disini. Ini akan terhapus. Disini. Disini. Di bagian sini lagi. Nah begini. Nah begini. Rubah jenis brushnya. Begini misalkan. Kita mau tampilkan di sebelah sini. Nah begini. Nah begini. Nah begini. Nah jadi begitu dia. Kalau kita putar. Putar dulu. Nah begini. Oke. Ini kena ambil mulutnya nih. Nggak usah. Oke. Oke. Kita coba-coba saja. Sesuai dengan keinginan Anda saja. Oke. Oke. Seperti itu. Nah itulah bagaimana cara membuat efek. Dispersion. Sesuai dengan keinginan Anda. Dengan menggunakan brush. Berikut cara menyimpannya. Pell. Sep. Gitu ya. Mau disimpan dengan nama apa. Misalkan. Dispersion. Gitu ya. Atau spasi depannya. Efek dispersion. Efek dispersion. Formatnya. JPG. Atau JPEG. Saya set. Kualitasnya maksimum. Atau 12. Oke. Terus disini. Kita cek. Oke. Di bawah sini. Nah ini hasilnya yang kita buat tadi. Nah begitu ya. Oke. Seperti itu. Nah semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.